Intro Makassar berhasil meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Ini atas hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran daerah tahun 2021. Penyerahan berlangsung di auditorium kantor BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Jalan APP Terani pada Jumat 20 Mei 2022. Kepala BPK Sulawesi Selatan, Paula Henry Simatupang menyampaikan, penyusunan laporan keuangan adalah salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban kepala daerah yang mengemban amanah, mulai dari perencanaan hingga penggunaan anggaran, agar mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan, angkuntabel, dan dipertanggungjawabkan. Penghargaan atas predikat tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto yang didampingi oleh Ketua DPRD Makassar Rudianto Lalo. Selain Makassar, Kabupaten Nrekang juga menerima predikat yang sama. Karena salah penganggaran salah slot itu SDM, artinya tidak diperlihatkan, itu kan tidak ada slotnya. Itu sampai salah slot di barjah atau di belanja modal, itu kan berarti kita akan meningkatkan penguasa. BPAD saya berharap harus capek memimpin pasukan keuangannya semua, tidak sama mereka. Dhani menambahkan, pada tahun 2020, Pemkot gagal menerima predikat WTP. Namun di 2021 sangat disyukuri, karena kekompakan dan sinergi SKPD Pemkot Makassar bekerja dengan baik dalam pertanggungjawaban anggaran tahun 2021, di mana sudah ditegaskan bahwa alokasi anggaran tidak boleh ada yang salah, sebagaimana dilakukan pada LHP 2020 lalu. Ira Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.